Intro Film Soekarno Garapan Hanung Bramantio yang sedang dalam proses syuting rupanya menuai kontroversi di dalamnya. Ide membuat film tersebut yang konon berasal dari Hanung bersama Rahmawati Soekarno Putri yang merupakan putri dari mantan presiden pertama Republik Indonesia itu rupanya tidak berjalan selaras. Rahmawati yang merasa tidak cocok dengan isi film dan skenario hingga pemeran Soekarno di dalam film tersebut memutuskan tidak mau menjalani kerjasama dengan Hanung dan produser film yang menaungi Soekarno. Namun entah mengapa proses syuting tetap dilakukan Hanung di mana kabarnya film Soekarno siap diluncurkan akhir tahun ini. Akibatnya langkah somasi pun sudah dilakukan Rahmawati melalui ramdan kuasa hukumnya di mana mereka meminta untuk tidak menayangkan film Soekarno lantaran batalnya perjanjian Rahmawati dengan produser film dan Hanung Bramantio. Ya seperti apa yang sudah disarakan oleh klien kita bahwa film ini lahir karena sebuah perjanjian ketika pada akhirnya para pihak membatalkan perjanjian dan menyatakan perjanjian itu tidak berlaku lagi tentunya apa yang ditimbuhkan daripada perjanjian itu menjadi batang semua termasuk objek daripada perjanjian yakni film. Jadi kita meminta kepada pihak Ram untuk tidak menayangkan atau mempromosikan, mengedarkan, menyebarluaskan serta mempromosikan film yang berjudul Soekarno Indonesia Merdeka yang lahir karena perjanjian antara Burahma dengan Pak Aram yang sudah dibatalkan. Tapi itu konsen tidak ke sana. Jika memang ini masih dilakukan, kita tidak sikirkan-sikirkan untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Pak Cuma hari ini? Kemarin, tanggal 12 September, tanggal 12 September kemarin secara resmi kita sudah melayangkan surat kepada pihak Pak Rampunjabi dalam hal ini yang membuat perjanjian dengan kita tentunya dengan resumasi secara terbuka malah hari ini kita publikasi mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini dia bisa mengerti dan bisa memahamnya. Meski nantinya pihak handung atau produser film berkilah, Jika mereka sudah mengganti judul film dengan kesepakatan awal bersama Rahmawati, namun bukan itulah permasalahan yang dialami Rahmawati melihat keberadaan film Soekarno. Bagi Rahmawati, batalnya perjanjian jadinya dengan Hanung dan produser film seharusnya mau tidak mau juga membatalkan keberadaan film Soekarno. Kita semua bicara kembali kepada skenario. Skenario ini yang dilahirkan daripada perjanjian. Mau itu berjanti judul, mau itu apa yang ketika memang si orang Hanung Bramantio sutradaranya, terus kemudian dia mau membuat film lagi, silahkan tapi tidak berbicara pada apa yang pernah diperjanjikan. Dan kita sudah tahu kok sesuai dengan surat bahasannya dia disini, bahwasannya disini menyebutkan yang disutradarai oleh Hanung Bramantio. Kami dan Hanung Bramantio tentu telah melalui pertimbangan sendiri untuk memiliki peran tokoh dan sebagainya. Artinya apa? Artinya dia juga harus paham. Mau diganti judul, terus kemudian mau mendapat persetujuan dari pihak lain dan paling mungkin keluarga yang lain. Itu tidak kemudian mengizinkan atau membuat film itu mampu tayang. Karena sekali lagi mesti dipahami. Dan kita rasa Rambu Jabi mengerti dan memahami secara hukum, karena dia juga punya legal tentunya ketika memang lahir daripada perjanjian dan itu sudah dibatalkan. Jadi tolong ingat ya, tolong harus bagi akhli bahwa bukan persoalan judul lagi ya. Betul. Perjanjian. Perjanjian, konten. Konten yang kita rapat dari siapa, rumputnya. Yang kelima itu. Terima kasih.